Intro Hari pertama masuk kerja, usai libur lebaran, puluhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Magetan, Jawa Timur terlihat telat masuk kerja serta ada saja yang membolos. Tampak sejumlah ASN telah datang ke kantor untuk mengikuti apel. Meski pintu telah ditutup oleh petugas Satpol PP, ASN tersebut tetap memaksa masuk dan berlari untuk mengikuti apel yang dipimpin segda Bambang Trianto. Bahkan didapati tidak sedikit ASN yang sedang masih asyik di salah satu warung kopi di jalan R.A. Kartini, kota setempat dan belum melakukan aktivitas kerja seperti biasanya. Menurut Bambang Trianto, segda Kabupaten Magetan, tercatat ada sebanyak 7.900 ASN di pemerintahan Kabupaten Magetan. Pas ke apel pagi, pihaknya akan melakukan sidak ke kantor-kantor dinas untuk melakukan pendataan ASN yang tidak disiplin hari pertama masuk kerja. Nantinya bila didapati ASN yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggarannya oleh badan kepegawaian setempat. Bila sengaja membolos tanpa keterangan, akan mendapat sanksi yang berat. Ya ini belum nanti setelah ini kami sidak ke dinas-dinas untuk ngecek berapa, ada beberapa ASN yang mungkin tidak masuk akan kami adakan pembinaan nantinya. Saksinya terberat apa Pak? Ya nanti pelanggarannya lihat dulu apa alasannya tidak masuk apa. Apakah dia sengaja, apakah memang ada alasan yang lain, ini nanti kami lihatlah. Usai apel, ratusan ASN langsung mengikuti halal-bihalal bersama Bupati Magetan di Pendopo Suriagraha untuk saling memaafkan. Terima kasih telah menonton!